Di Pasar Sayur Lereng, Gunung Merapi, wilayah Cepo Goboyo Lali, Jawa Tengah, harga sejumlah komoditas sayur mulai merangkak naik. Kenaikan bervariasi terjadi pada harga cabai rawi, di mana yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000. Cabai keriting merah dari harga Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai teropong dari Rp30.000 naik menjadi Rp35.000. Mentimun dari Rp2.500 naik menjadi Rp4.000. Sementara kembang kol dari Rp7.000 naik menjadi Rp9.000. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas lada dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini jelan natal. Itu biasa kalau jelan natal. Ini kira-kira bisa naik lagi nggak? Nggak tahu ya Pak. Pasaran ini buat Rp30.000 dulu. Iya gitu. Para pedagang mengaku dengan adanya kenaikan harga pasokan agak sedikit tersendat. Meskipun ada, namun harganya cukup tinggi. Kualitasnya jelek karena cuaca buruk. Situasi berbeda dialami petani cabai di Gianyir, Bali. Para petani di Banjar, Gelumpang semakin merugi dikarenakan harga cabai terus anjolok. Bahkan pada akhir November, harga jual cabai di kalangan petani menjentuh harga Rp9.000 per kilogram. Kondisi ini juga diperparah dengan semakin mahalnya pupuk di pasaran dan menyebabkan petani cabai di Banjar, Gelumpang semakin merugi. Terima kasih telah menonton!